Sudara dianggap janggal hingga menjadi perhatian publik, Kapolri meminta jajarannya turun dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Polda Jawa Barat juga diperintahkan untuk mengumpulkan alat bukti yang cukup dan mengedepankan metode scientific crime investigation dalam penanganan kasus Vina. Kasus pembunuhan Vina dan Eki hingga kini belum menemui titik terang. Penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka setelah 8 tahun kasus berjalan menjadi sorotan. Di sisi lain, berkas perkara Peggy sudah diserahkan polisi ke kejaksaan. Tidak tanggung-tanggung Kapolri Jenderalis Tio Sigit Prabowo memerintahkan Propang, Irwasum, dan Baraskin Polri mengasistensi kasus tersebut. Mereka diminta turun untuk melihat langsung fakta dan kebenaran. Kapolri juga memerintahkan Polda Jawa Barat untuk mengumpulkan alat bukti yang cukup dan mengedepankan metode scientific crime investigation. Kami sudah pesan kepada Polda Jawa Barat dan juga menurunkan tim asistensi dari Propang, dari Irwasum, dari Baraskin Polri karena memang peristiwanya terjadi 2016. Sehingga kita minta bahwa ini menjadi perhatian publik, sehingga kita minta semuanya untuk turun melihat peristiwa yang terjadi. Kejaksaan saat ini memiliki waktu selama 14 hari kerja untuk meneliti kelengkapan berkas perkara sebelum dilimpahkan ke pengadilan sejak dilimpahkan kami selalu. Sementara Polda Jawa Barat telah siap menghadapi sidang gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh kuasa hukum tersangka Pegi Setiawan di pengadilan negeri Bandung Senin besok. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta.